Halo guys, gue Salwinters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen membahas pergrindingan ya Karena banyak banget yang request putar grinding, dimana, berapa XP nya dan lain sebagainya guys Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke? Let's go! Oke guys, jadi gue akan membahas pergrindingan dan ya tentu aja kalian tau ini warlock Jadi mungkin kalian yang joknya beda mungkin akan ada perbedaan juga pendapatan EXP nya gitu ya Karena kalian mungkin skill untuk ngekill monsternya gak seluas skillnya warlocknya gitu Nah disini gue pengen ngasih liat dulu yaitu adalah pendapatan EXP disaat sekarang ini gue lagi record itu lagi ada gelop guys Nah jadi kalau kalian liat disini ini EXP nya jadi 12 ribu ya Dari 12 ribu ditambah gelop bonusnya 45 ribu EXP guys Nah jadi mungkin kalau misalkan gelopnya itu udah berakhir tentu aja gak akan dapet sebesar ini Nah cuman karena gelopnya itu juga masih berjalan lumayan lama Jadi gak ada salahnya buat gue bikin ganti ini Karena emang gelop ini tuh dibikin untuk kita menyusul ya Menyusul update-update yang super cepat ini guys Nah jadi disini total CT gue udah tinggal 1 menit lagi ya Jadi ini gue anggap udah selesai aja lah ya Dan jadi ini gue anggap 1 hari ini sudah selesai ya Untuk ngebersin CT gitu guys Nah total EXP yang didapetin itu adalah 672 juta guys Nah cuman sebelum grinding ini tuh ada sisa habis pake Nebula ya Setelah gue Jadi gue tuh sekarang ini selalu ngebuang EXP setiap hari ke Nebula gitu Nebula Orbit ya Maksud gue yang ini guys ya Nah jadi Nebula ini selalu gue pake tiap hari Gue buang kesini EXP nya Dan kemarin tuh ada sisa 60 juta EXP kalo gak salah Karena kurang ya untuk ngeupgrade Nebula nya Nah jadi dipotong 60 jutaan EXP Gue lupa 64 atau 65 gitu ya Jadi mungkin gue akan buletin aja gitu 60 Gue akan buletinnya 70 juta gitu ya Jadi sisa EXP nya itu adalah 603 juta EXP guys Jadi total pendapatan EXP hari ini Itu adalah 603 juta EXP Dimana itu gede banget dan Enak banget ya buat kita ngeboosting Nebula Orbit Sebelum gelapnya itu berakhir guys Nah jadi gimana buildnya dan Dimana grindingnya tentu aja Kalian diliat disini gue grinding di Cepet Dan ini menurut gue main spotnya Cepet ya Kita disini bisa mendapatkan 5 Cepet sebenernya Gue sampai kesini dikit Nah itu ya Yang satu lagi nyangkut disana guys Cuman biasanya dia ketarik juga Nah kayak gitu Nah jadi konsepnya disini adalah Mungkin pertama buildnya dulu Nah untuk build warlocknya ini guys Gue gak tau apakah Waktu gue upload ini Gue udah upload yang support Buildnya atau belum Ya karena disini yang gue pake Itu adalah support warlock guys Dimana ini tuh build yang gue akan pake Keseringan tuh di guild 3 gitu Yang mengandalkan elemen Es dan water dan art gitu ya Dan ya mungkin Kalian bisa ngeliat nanti di build support Ini support warlock ya Cuman intinya disini skill yang gue pake Itu adalah Jack Frost dan Frost Nova guys Untuk grinding kali ini Untuk yang lainnya mungkin gue bahas Nanti kalian bisa ngeliat di video Yang warlock support ya guys Untuk video kali ini fokus ke grinding ya Jadi skillset yang dipake kayak gini guys Nah jadi untuk skillset di autonya kayak gini guys Gue pake 1 Frost Nova Berikutnya pake Teatera Vortex Dan pake Jack Frost Jadi cuman pake 3 ini aja Gak pake buku guys Dan tentu aja kita harus pake Teatera Vortex Nah kenapa kali grinding ini gue lebih milih Pake Teatera Vortex dibanding pake buku Pertama adalah Kadang-kadang guys Kalo misalkan kalian tuh pake buku Itu emang cepet banget ya Nge-cash Jack Frost nya Cuman karena animasi matinya itu Nggak secepat nge-cash nya guys Jadi kadang-kadang si bukunya itu Bakal nge-cash ke cepet yang sama guys Walaupun cepetnya tuh udah pasti Satu hit mati Jack Frost gitu guys Jadi menurut gue tuh nggak efisien Jadi disini gue pakenya Teatera Vortex doang Jadi satu Frost Nova Satu Teatera Vortex Dan satu Jack Frost Nah disini mungkin yang Untuk mendapatkan 600 juta EXP Yang paling penting mungkin Selain dari buildnya itu adalah spotnya Jadi kalian harus mendapatkan spot ini Main spot cepet ya 5 BB cepet Yang pertama itu Nah yang kedua kalian harus pake si Anwar ya Si Artlord ya Buat menarik yang rada-rada jauhnya gitu Jadi kalian bisa pastiin sering nge-kill 55 nya gitu Karena ketika kalian tuh pake Tetra Vortex Tetra Vortex yang nyala Kalian tuh bisa melibas 5 cepet Dalam satu kali skill doang Satu kali putaran doang guys Nah berikutnya itu adalah Pastiin juga yang nomor 3 Frost Nova kalian juga bisa satu hit guys Nah tuh kayak gitu ya Frost Nova satu hit Karena kalau misalkan Frost Nova yang nggak satu hit Itu bakal mengganggu Nah ini kayak gini nih Kadang-kadang gue ada yang nggak satu hit Ya karena Frost Nova gue level 4 guys Cuman pastiin kalian Frost Nova yang satu hit juga Jadi nggak mengganggu Nggak nge-cash Jack Frost dan Frost Nova Di satu cepet yang sama Jadi kayak rubi waktu aja Kayak gitu guys Nah sama pastiin juga level kalian tuh Udah mencukupi buat hunting di cepet 105 ya 156 gitu ya Baru ke cepet Karena kalau di bawah 10 level Nggak bakal mendapatkan EXP gainnya Jadi kalian bisa pindah dulu ke Joker mungkin ya Karena Joker juga salah satu EXP yang gede gitu Dan supportnya juga lumayan banyak ya Nah dan yang terakhir yang harus kalian pastiin ya itu adalah Kalian tuh harus pastiin si cepetnya tuh semuanya ada di layar Nah ini kalau udah hilang kayak gini Itu nggak akan ketarik guys sama Art Lord Jadi pastiin kalian Geser dikit gini ya Jadi bisa ketarik sama si Art Lord ya Kalau misalkan udah jauh kayak gini Ini bisa menghambat EXP kalian juga guys Nah pastiin dia kelihatan di layar Biar bisa ketarik sama Art Lord kayak gitu Nah jadi pastiin kalian di posisi tengah gini ya guys ya Jadi semua cepetnya 55 nya tuh ada di dalam satu layar guys Biar bisa ketarik sama Art Lord Nah jadi dengan cara kayak gitu Dengan cara-cara tadi gue udah boleh tau Kalian tuh bisa mendapatkan Sampai 600 juta EXP Di saat gelap ini Dan ini gue solo ya guys ya Dari tadi gue solo Nggak party sama sekali Gue nggak tau kalau party tuh Dapet EXP nya lebih gila atau lebih kecil Karena kan tergantung dari party nya Apakah party nya tuh 55 nya tuh cepet Ngekill nya atau enggak gitu Dan itu berpengaruh Misalkan kalian ngerasa Kalian tuh berada di cepet banget Menurut gue Mending solo aja guys Ditambah lagi Spot cepet ini nggak banyak Yang lain tuh cuman kayak 2 gitu cepetnya Jadi Ya gue rasa kalau misalkan Kalian pengen cari EXP di cepet Misalkan gue mending solo aja gitu Nah jadi pendapatan Di 600 juta EXP ini tuh solo Gue nggak tau kalau party berapa Kalian bisa Coba sendiri ya Dan mungkin bisa tulis kolom komentar Biar yang lain Yang pengen tau gitu Party Party EXP dapetnya berapa Kayak gitu Nah jadi kayak gitu ya Untuk grinding gue sekarang Buat kalian yang nanya gitu Kayak gitu skillsetnya Gue nggak pake buku Pake Tetra doang Pake Jack Frost doang Nggak pake Mars E-Earth nya gitu ya Nggak pake skill Earth nya Bener-bener Jack Frost sama Frost Nova nya doang Total EXP nya 600 jutaan Ya ini 670 juta Jadi kurang 60 jutaan Dan Kalau misalkan kalian tuh bisa mendapatkan EXP gede gitu Menguntungkan banget ya Karena Nebula orbit kalian Bakal berprogres lebih cepat ya Ini gue bisa tukar Satu Dua Tiga Empat ya Gue bisa tukar 4 point Dan sisa 60 jutaan lagi Sama kayak kemarin guys Sekitar segini guys Kemarin juga sisanya guys Nah jadi 4 point ini bisa kalian pake Buat naikin lagi orbit Dan tentu aja Kita bisa Lebih longgar ya Kalau misalkan orbitnya tuh udah selesai Udah Stellar itu udah semuanya kita tukar Udah bisa diisi semua gitu Nanti ketika Ganti server ya Pertambahan server level Itu tanggal berapa nih ya Tanggal 23 Eh tanggal 9 ya Tanggal 9 Desember guys Jadi Lebih ini aja Lebih ringan aja Bisa memprogres ke level selanjutnya Tanpa mikirin lagi Nebula guys Kayak gitu Nah mungkin saran dari gue Buat kalian yang masih cari kartu Gitu Yang gak terlalu nyari XP Saran gue Mendingan kalian Mumpung masih gelap ya Mumpung lagi gelap sekarang Pastiin dulu Mendapatkan EXP Semaksimal mungkin Biar nanti ketika Server levelnya update Dan mungkin gelapnya Udah beres ya Udah selesai gitu Kalian bakal mendapatkan XP yang normal lagi Kalian gak keberatan Buat ngejar 2 hal Sekaligus ya Nebula dan level Jadi bisa fokus Naikin level Di atas 108 Ketika nebulanya Udah selesai Kayak gitu guys Dan oke Kayak gitu aja Guide singkat Tentang grinding Dan EXP ya Semoga berguna buat kalian Dan kalian bisa share juga Ke temen-temen kalian yang lain Warlock kalian yang lain ya Mungkin kalau untuk job lain Gue gak tau berapa EXP nya Kalian juga bisa tulis Kolom komentar Kalian job apa Hunting dimana Dan dapet berapa EXP Oke Gitu aja video kali ini Thank you udah nonton Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan sampai ketemu Di video yang lain See you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax